salam planter indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di channel profesi planter tv channel yang bagi wasa perkebunan dan pertanyaan baik sahabat tanes planter, kita coba pertanyaan ini ya ketika kita melakukan pemupukan ini pemupukan NPK 13.6.27 nah, jika kita dikonversikan di pupuk tunggal berapakah pupuk oraya, DSP dan KCL nya oke sahabat tanes planter, sebelum kita lakukan pemuparannya sahabat tanes planter, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol ini supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persawitan baik sahabat tanes planter, jadi untuk konserversi konserversi antara NPK ke pupuk tunggal, itu cukup mudah tapi untuk mempermudahkan supaya dalam hal pemahaman sahabat tanes sahabat planter yang lainnya, supaya bisa paham jadi kita buat perhitungannya sama videonya kita buat perhitungannya secara detail ya baik sahabat tanes, sahabat planter untuk NPK 13.6.27 sama dengan kita mau melakukan pemupukan 3 kg maka untuk konservasinya konservasinya jika urea DSP dan KCL berapakah urea DSP KCL tersebut penjabaran seperti ini sahabat tanes planter urea mempunyai kandungan unsur hara 45% sahabat tanes planter maka yang kita lakukan adalah 45 dibagi 100 dikalikan 3 kg NPK tersebut maka kita coba hitung dengan kaklator 45 bagi 100 dikali 3 sahabat tanes, sahabat planter kita coba 45 kita bagikan 100 kita kalikan 3 maka dapatnya adalah 1,35 nah dari 1,35 ini perbandingan antara 13 NPK 13 13 ini adalah urea ataupun nitrogen maka yang kita lakukan adalah 100 dibagi 13 nitrogen tadi kita kalikan dengan 1,35 maka hasil yang didapatkan adalah 10 yaitu 10,38 sahabat tanes planter nah inilah adalah jumlah urea yang dibutuhkan dengan kategori NPK 13 ureanya dengan konservasinya jika NPK 3 kg sahabat tanes planter maka yang kita lihat adalah dia lebih besar sahabat tanes planter kebutuhan ureanya adalah perbandingannya adalah 10,38 kg kemudian kita coba untuk TSP nya kandungan TSP adalah 46% sahabat tanes planter maka yang harus kita lakukan adalah 46% maka kita bagikan dengan 100 nah kita kalikan dengan 3 tadi 3 NPK tadi jika kebutuhan dosis kita lakukan 3 kg maka yang penjabaran sesuai apanya nah coba kita keluarkan 46 kita bagikan 100 kita kalikan 3 kita coba pakai kalkulator 2,1 kita kalikan 3 hasilnya adalah 6,52 untuk selanjutnya kandungan yang terdapat pada POSPOR adalah 6% maka 100% 100 kita bagikan 6 kita kalikan 6,52 sahabat tanes planter maka hasil yang didapatkan adalah 100 dibagi 6 kita kalikan dengan 6,52 nah inilah adalah kebutuhan daripada TSP nya yaitu 108 kg sahabat tanes sahabat planter 108,6 nah ini bisa kita lihat dari sini sahabat tanes planter makanya kita lebih bagus kita memakai pupuk NPK karena kandungannya lebih besar sahabat tanes planter kemudian berbanding konservasi KCL kandungan unsur hara KCL adalah kalium adalah 60% maka 60 kita bagikan 100 kita kalikan dengan konservasi 3 nya nah 1,8 nah 1,8 seperti sama dengan 100 kita bagikan 1,8 nah ini adalah 27 ini adalah kaliumnya sahabat tanes planter maka presentasi daripada 100 dibagi 27 kita kalikan dengan 1,8 maka hasilnya yang kita dapatkan adalah kita cek dengan kalkulator untuk mempermudah perhitungannya nah hasilnya adalah 6,6 kilo sahabat semenan itu adalah kebutuhan hasilnya nah kita balik lagi konservasi daripada NPK 3 kilo sahabat tanes planter jika kita konservasikan dengan pupuk urea maka kebutuhannya dengan NPK 3627 adalah 10,38 kilo ya kebutuhannya nah ke TSP adalah 10,8 dengan 6 kandungan 6% adalah 18,6 jika 27 persen maka hasilnya 6,6 kilo nah disini bisa kita lihat sahabat semenanter bahwasannya hasilnya ketika konservasi NPK lebih besar sahabat tanes planter oke sahabat semenanter itu tadi untuk perhitungannya jadi mudah-mudahan sahabat tanes planter bisa memahami dan bisa dipraktekan di lapangan jadi seperti itulah untuk perhitungannya sahabat semenanter salam planter Indonesia selamat menikmati selamat menikmati